Konflik layaknya kecil kerikil di dalam sepatu. Konflik besar adalah sebuah badai. Intinya, konflik sangat mengganggu dan berdampak banyak terhadap psikis seseorang. Menjadi semakin rumit ketika konflik seputar harta warisan. Inilah yang terjadi dalam sengketa aset milik mendiang ibunda Nirina Zubir. Gara-gara sang mantan ART mengalihkan sebagian besar aset peninggalan mendiang ibunda, Nirina pun akhirnya mengambil langkah tegas menjerumuskan pelaku mafia tanah ke penjara. Tapi tampaknya, hukuman itu tak membuat sang ART jerah. Malahan, sang ART kembali mengulik persoalan itu hingga mengusik kehidupan Nirina. Benarkah saking jengkel, Nirina sampai terlibat perang mulut dengan kuasa hukum mantan ART mendiang ibunda? Sikap ART yang berlaku seanaknya juga dialami selebgram Agnia Punjabi. Sang babysitter tega menganyai anak hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Lantas seperti apa jerit pilu dan luapan amarah Agnia saat penyeret pelaku ke polisi? Rupanya tak semua kisah babysitter bernasib buruk. Kisah manis justru datang dari babysitter para publik figur yang turut eksis hingga dimanjakan oleh majikan seperti keluarga sendiri. Dan seperti apa juga potret kerepotan Thomas Georgi yang kewalahan berbelanja hempers lantaran ditinggal ART mudik? Pemirsa, inilah insert investigasi. Lewat bisa lewat sana pak, mau tampil kamera banget. Jadi intinya, oh iya gak apa-apa saya juga punya komen, saya punya hak komen loh. Tapi jangan bilang lewat-lewat aja. Lewat aja benar loh, saya gak salah lewat kan, saya gak bilang. Hebat bapak, abad pisang. Oh gak apa-apa dong tepok tangan, saya mau terima juga gak apa-apa. Bapak udah masalah. Bapak udah masalah. Bapak udah masalah. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Yuk, ini mau tampil di sini. Silahkan. Silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Bapak adalah wajah yang mewakili ibu, yang mewakili seseorang yang menzolimi ibu saya. Ini wajah. Sebetulnya, insiden itu memang diinginkan oleh Nirina Jubir. Karena sudah dipersiapkan, terlihat sudah dipersiapkan. Karena Nirina Jubir itu menunggu di depan pintu masuk. Tensi panas perselisihan Nirina Jubir dengan pengacara Riri Kasmita di pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 1 April lalu, masih terus menjadi sorotan publik. Ribut-ribut yang terjadi saat Nirina hadir sebagai saksi dalam sengketa tanam diangsa ibu da itu, kini berlanjut di sosial media. Lewat akun pribadinya, Nirina melayangkan surat terbuka, sekaligus membalas sang pengacara lawan dengan sindiran yang amat menohok. Siapa anda bisa ikuti ini bilang Nirina Jubir? Siapa anda bisa ikuti ini? Pertanyaan yang bagus ya, Pak. Siapa saya di republik ini? Siapa saya di republik ini? Kita kenalan aja dulu lagi, Pak. Kita mulai aja dari awal. Oke, Pak. Perkenalkan, Pak. Nama saya Nirina Raudatul Janah. Tapi kalau di dunia entertainment, orang tahunya saya Nirina Jubir. Saya menyatakan bahwa siapa anda di republik ini? Itu adalah kiasan saya sebetulnya. Bahwa dia, walaupun sebagai publik figur, tidak boleh merasa eksklusif di dalam pengadilan. Sehingga dia bisa mengatur orang lewat mana, lewat mana, sekolah-kolah, ada kamera, dia sedang wawancara, dan sebagainya. Dia harus mengikuti apa yang dia inginkan. Saya katakan bahwa siapa anda di republik ini, artinya adalah anda siapapun itu tidak memiliki nilai lebih di pengadilan. Karena semua orang itu persamaan di mata hukumnya itu adalah sama. Ribut-ribut Nirina dengan kuasa hukum Riri Kasmita, barangkali hanya sepercik api dari bara yang selama ini dipendam. Meski sudah cukup menanggung kesabaran begitu lama, entah mengapa, tiba-tiba pihak Riri mempersoalkan kembali akta tanah tersebut yang bukan menjadi haknya. Padahal, akibat perbuatan menggelapkan akta tanah milik mendiang Ibunda Nirina, Riri Kasmita dan Ferdian Todifonis 13 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Mencium gelegat Riri yang ingin kekeh mendapatkan akta tersebut kembali, benarkah Nirina akhirnya terpaksa meluapkan kekesalannya di depan kuasa hukum Riri? Lantas apa yang menjadi dalil gugatan pihak Riri di badan pertanahan negara yang menyadat nama Riri dan keluarganya? Dalil gugatan kita itu adalah tentang tidak sahnya atau pertentangan dengan undang-undang, adanya pertentangan dengan undang-undang atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jawa Rata ini. Karena seharusnya sertifikat yang sudah diterbitkan dan telah berusia 5 tahun sejak diterbitkannya, itu menurut peraturan perundang-undangan tidak bisa lagi dibatalkan secara setiap oleh BPN sebagai penerbit atau pemerintah tersebut. Tahun harusnya Nirina Jubir dan keluarganya atau atas nama yang memiliki hak, yang mengklaim memiliki hak atau sertifikat yang telah dimiliki klien kami itu, yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta untuk membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh klien kami. Lalu kami nanti di sana akan bermohon kepada Majelis Hakim menjadi pihak ketiga, karena atas nama objek sengketanya itu adalah atas nama klien kami. Tadi di dalam lah tuh sendirian gitu loh, dengan mereka yang mencoba menggali-gali dan apa ya, kayak poking idung terus gitu, kayak mancing emosi. Pokoknya intinya sebenarnya cuma satu sih, Nirina minta yang mulia hakim PT UN ini mengadili sidang ini seadil-adilnya. Nirina di sini tidak akan takut, Nirina di sini tidak akan mundur, karena Nirina tahu, Nirina dalam pihak yang benar. Kami adalah pihak, kami adalah korban, kami adalah yang terzolimi. Ditambah lagi saya juga mewakili ibu saya yang sudah tidak ada, yang dizolimi oleh Riri Kasmita dan juga suaminya. Ternyata yang menuntut dua, Riri Kasmita dan suaminya, Erdrianto, yang mengakui tanah-tanah ibu saya. Baru soalan aset senilai 17 miliar rupiah milik mendiang ibu dan Nirina, yang telah beralih ke tangan ART, rasa-rasanya tak cukup sampai difonis. Upaya pihak Riri menguak kembali diduk perkara persoalan, dengan menyoal tentang keputusan awal peralihan nama atas aset tersebut, menuai tanda tanya. Mungkinkah Riri belum ikhlas merelakan aset-aset tersebut jatuh ke tangan Nirina sekeluarga, lantas apa yang membuat Riri begitu kekeh, bahwa proses pengalihan aset itu bukan saja telah disetujui mendiang ibu dan Nirina sendiri. Menurut klien kami, penjualan tanah tersebut pengalihan hak dari ibunya, dari kakaknya kepada klien kami itu adalah sepersetujuan dari hal makumah ibunya sendiri, yang meminta bantuan kepada klien kami pada masa masih semasa hidupnya. Tangan sampai sekarang masih geter banget gitu, karena geternya kenapa? Karena nganahan emosi gitu, bener-bener kayak, nah gak pengen bikin gaduh, nah gak pengen bikin drama, orang baru pemeriksaan, baru pemeriksaan aja udah kayak begini gitu. Jadi ya kita tahu lah apa yang kita hadapi, makanya nah pengen banget mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman semua untuk orang-orang yang kita hadapi kayak gini tuh seakar-akar semuanya tuh udah diberantah semuanya. Se yang salah-salah berpihak juga kita bikin istilahnya secara sosial juga malu secara sosial lah gitu. Itu aja sih, pokoknya mudah-mudahan diberikan kelancaran, dan juga kami bisa melihat keadilan masih geteran. Anjir, aduh terlaluan. Ya, pokoknya udah tinggal satu tahap lagi kok, satu langkah lagi mudah-mudahan kalau sampai dia gak capek untuk menggugat lagi ya gitu. Tapi intinya yaudah kita hadapin, maju. Tak cuma sampai di situ, Riri Kasmita dan Ferdianto lewat kuasa hukumnya juga menguak pengakuan bahwa Nirina dan keluarga ikut mencicipi hasil penjualan aset yang nominalnya mencapai miliaran rupiah. Padahal di awal proses persidangan telah jelas terungkap bahwa Riri dan Ferdianto terbukti memiliki sebuah rumah di Bukit Tinggi Sumatera Barat hingga bisnis usaha makanan siap saji yang konon aliran dana tersebut diduga berasal dari hasil penjualan aset mendiang Ibu dan Nirina. Untuk membuktikan bahwa penjualan atau peralian hak atas tanah itu diketahui juga oleh anak-anaknya termasuk oleh Padlan Karim kakaknya Nirina Jubir oleh Pinta Purniawati masih kakaknya Nirina Jubir dan Nirina Jubir sendiri Jadi klien kami memberitahukan bahwa klien kami juga mentransfer uang. Ya cukup banyak yang kami himpun dan kami inventarisir ini ada miliaran rupiah yang alat rupiah sudah kami pegang dan beberapa lagi masih kami inventarisir ada yang jumlahnya 750 juta, ada yang kemudian 1 miliar, kemudian ada yang 1, miliar itu berdasarkan keterangan dari klien karim. Di sengketa panas Nirina Jubir dengan pihak Riri Kasmita seperti apa juga potret pilu Agnia Punjabi setelah mengetahui sang putri menjadi korban kekerasan fisik oleh babysitter seperti apa jeritan sedih Agnia mengurai satu persatu tindakan kekerasan sang babysitter melukai fisik hingga menimbulkan trauma pada sang anak saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi Terima kasih telah menonton!